Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berkasih di jalan Tuhan Baik keluarga Bapak Ibu Sumanto Maupun keluarga Ibu Meriadi Saluku Beserta yang saat ini hadir Mas Duta Mbak Novid yang diberkati Tuhan Sekarang agak santai, senyum dikit Kayaknya agak tegang-tegang gitu Santai Hari ini hari yang istimewa Karena ini hari pembentukan keluarga baru Di dalam Alkitab Pembentukan keluarga itu sangat penting Maka kitab suci dimulai dengan pembentukan keluarga Yaitu keluarga Adam dan Hawa Adamnya cuma satu Hawanya juga satu Di Alkitab begitu itu yang kita tiru Jadi gak ada Adam satu, Hawa satu, Hawa dua, Hawa tiga, Hawa empat Gak ada Ya Itu di tempat lain Di kita gak ada Begitu juga ketika Yesus mulai dengan pelayanan Yesus juga mengadakan mujizat pertama Justru pada saat Novid kamu punya kelebihan Pasti Tapi juga punya kelemahan Bagaimana kamu menolong pasanganmu Gitu Karena penolong yang sepadan Tidak hanya perempuan Perempuan terhadap laki-laki Tapi juga laki-laki terhadap perempuan Nah Kalau Kamu lakukan ini Maka rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang kokoh Yang kuat Karena Kamu melakukan firmannya Yang Tuhan memberkati Gitu Kalau tidak Maka gampang runtuh Lihat Dimanapun kamu bisa temukan Ada kan Orang-orang Kristen yang cerai Coba lihat Pasti Karena yang satu Tidak menjadi penolong Terhadap Yang satunya Pasti Itu kalau Kalau cerita Ke penatuan Ke majelis Atau ke diakan Atau ke pendeta Pasti yang diceritakan Jeleknya Pasangannya Itu Pasti bubar Karena memang Dalam hidup ini Selalu ada cuaca Yang bikin Hancur Tidak hati-hati Makanya Saya bawa Balen ini Balen ini Tanpa disentuh Bisa meledak Bisa meledak Saya ulangi Balen ini Tanpa disentuh Bisa meledak Saya letakkan di sini Rumpur di bagian kiri Dan sekarang sudah mulai Dibulikan Tapi belum sebelumnya Karena itu lah Sakit Yang selalu Yang selalu Yang selalu Yang selalu Yang selalu Yang selalu Kulitnya Nanti bisa dicoba di rumah Jadi Bisa Allah Menghancurkan kita Itu tidak dekat dengan kita Dengan banyak cara Apalagi Dengan media Seperti ini Keluarga Kristen Yang tidak kokoh Pasti gampang Jatuh Tidak peduli siapa dia Bahkan Maaf Tidak peduli dia pendeta Atau bukan Memang Saya Menangis dalam hati Karena Saya mengenal Bahkan hadir ketika Pernikahannya Dan Si pendeta ini Cerai Tidak peduli Siapa dia Kalau tidak Mendasarkan diri Pada saling Mencintai Dan firman ini Terjadi Maka Pasti Hancur Dan saya Mau Mas Duta Mbak Mokfi Tidak begitu Oke Kamu penolakan sepadan Satu mengingatkan Dalam kasih Salah Minta maaf Tidak ada Mereka sempurna Kalau sekarang Pasangan kita yang salah Lain kali kita juga yang salah Bisa kan Jadi ampuni Dan saling Mungkin kita masih Jengkel Tapi oke lah Saya tetap mengabung Dan jengkelnya nanti ilah Jadara Poin terakhir yang penting Teman atau menjadi penolong Yang sepadan Selain kesadaran diri Dan penyataan Tuhan Itu Menutukan proses Yang terus-menerus Maka saya sarankan Coba diingat Ketika kita menikah Mungkin sekarang Tidak Menanti Kalau orang Jawa 8 tahun 8 tahun Biasanya itu Selindung Coba nanti Kamu datang lagi Kesini 8 tahun lagi Tidak usah Ada acara Kamu berdua saja Kamu tengok ruangan ini Disini dulu kita Diberkati Dan coba diingat Dikenang yang baik Kalau mengenang yang baik Pasti Dikuatkan Saya menikah belum lama Baru akan 35 tahun Dan Saya tahu Istri saya punya Banyak kelemahan Dia tahu juga Saya punya banyak kelemahan Tapi Saya Mengenangkan Yang baik Dengan dia Caranya Supaya rumah tangga Kokol adalah Kenan yang baik Dari pasanganmu Bukan yang Tidak baik Tapi yang baik Biar dingin Bujukku Nak ngorok Seru Memen Grop 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 Itu Jangan Coba Kalau Istri saya Grop 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 Itu Saya lihat Indahnya Suaranya Soalnya Saya Kalau tidur Yang Ngorok Sama Dibilang Bapak Ngorok Eh Batu Bater Saya Bila Kamu Jangan Fitnah Loh Saya Aja Tidak Dengar Kalau Ngorok Kita Tidak Dengar Coba Tapi Saya Menghayati Dari Seorang Perempuan Istri saya Namanya Burani Lahir Dua Boca Sekarang Di rumah Tangga Semua Resih Dan Nani Lalu Cucu Kami Tidak Punya Apa-Apa Pada Mulanya Lalu Dengan Melayani Bersama Di Projok Tuhan Berkati Dengan Banyak Hal Dan Itu Tidak Lepas Dari Peran Pasangan Kita Tau Kan Laki-laki Yang Hebat Jangan Lupa Biasanya Di Belakangnya Ada Perempuan Yang Hebat Perempuan Yang Hebat Juga Di Belakangnya Ada Laki-laki Hebat Yang Menopang Dan Akan Seperti Amin Mari kita Menghidup Saat ini Terima kasih Terima kasih.